Si hamba merasa dekat kepada Allah biasanya lagi sujud Orang sujud itu kepalanya di bawah tapi hatinya sombong atau dia tukar berdiri hatinya rendah Itu yang mana yang disebut sujud? Antum sujud tapi merasa ahli surga Merasa ilmunya paling benar, suci dengan sujudnya Atau orang yang dia lagi gak sujud tapi batinnya selalu sujud Sujudnya zahir, kepala di bawah, sujudnya kolmu ketika hati kita merendah Jadi akrabul abdi ila rabbihi fi sujud Sedekat-dekat hamba kepada Allah lagi sujud Yaitu setiap kali hati merendah kepada Allah Itulah saat terdekat kita kepada Allah SWT Walaupun 7.000 kali sujud tapi hati gak pernah merendah Gak akan pernah dekat kepada Allah SWT Jadi hadis ini jangan terjebak dengan lafaz zahirnya Hadis itu menuntun kita kepada bab yang batin Emang kalau kita berdiri Sama sujud, Allah lebih dekat sujud Berarti Allah bisa didekatin dengan posisi dong Berarti Allah di arah seperti bumi Iya gak?